Inilah penampakan roket H-2A milik Jepang yang berhasil diluncurkan pada Kamis 7 September 2023. Beberapa misi telah dibawa oleh roket ini dalam tujuannya ke bulan. Salah satunya yaitu misi pendaratan presisi yang didalamnya membawa pendarat Moon Sniper. Selanjutnya roket ini juga membawa satelit penelitian yang dirancang sama Badan Antariksa Jepang, NASA, dan Badan Antariksa Eropa. Pesawat ruang angkasa itu diprediksi bakal mencapai permukaan bulan dalam waktu 4-6 bulan. Wah, hati-hati Pak Sopir!